Masyarakat Banyuasin sangat mendambakan ada putra daerah yang berkiprah di ibu kota negara terkhusus di DPR RI harapan ini bukan tanpa alasan. Karena untuk saat ini belum ada putra Banyuasin yang berkiprah di pusat sebagai wakil rakyat DPR RI. Kami sangat mendambakan adanya putra daerah asli Banyuasin yang duduk di DPR RI karena sampai saat ini belum ada. Sekarang ada putra daerah, Ananda Antoni Yuzar SHMH yang akan berjuang duduk di DPR RI. Kami atas nama masyarakat Banyuasin sangat mensupport dan mendoakan. Semoga terpilih dan semoga seluruh masyarakat Banyuasin mendukung Ananda Antoni Yuzar, kata tokoh masyarakat Haji Amir Syarifuddin SHMH saat sambutan pada acara Silaturahmi Akbar Ikatan Keluarga Banyuasin di Sekretariat Iqba Banyuasin Jalan Maskarebet Jalan Bungur Raya No. 1 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sabtu 20 Januari 2024. Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Banyuasin, Haji Nur Muhammad yang juga mengimbau kepada masyarakat Banyuasin agar mendukung putra daerah Antoni Yuzar SHMH supaya dapat duduk di DPR RI. Sementara itu, Ketua Iqba Banyuasin, Antoni Yuzar SHMH dalam sambutannya menyatakan, sangat terharu atas support dan dukungan dari para tokoh masyarakat Banyuasin. Terima kasih Nian buat sanak keluarga, para tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Banyuasin. Silaturahmi ini sebagai ajang saja, mempererat silaturahmi kita, namun yang terpenting bagaimana kekeluargaan kita terjalin, meski kita berada dimanapun, kata Antoni, yang secara khusus memuji keberadaan Haji Amir Syarifuddin SHMH yang disebutkannya merupakan dosen, guru sekaligus orang tua bagi Antoni Yuzar. Beliau adalah guru dan dosen saya, baik ketika kuliah di S1 maupun di S2. Apapun ilmu yang diberikan beliau sangat meresap dalam ingatan saya. Terima kasih juga buat seluruh tokoh sesepuh yang hadir di sini. Antoni Yuzar, menang, 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 Antoni Yuzar, menang, 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 amin. Antoni Yuzar SHMH, ketika dimintai komentarnya usai kegiatan silaturahmi mengatakan, ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Iqba yang telah meluangkan waktu di pertemuan rutin ini. Momen kebersamaan ini sangat penting demi meningkatkan kebersamaan dan lebih khusus lagi untuk Banyuasin lebih baik, untuk kemajuan Banyuasin lebih baik. Dengan bismillah saya telah menyatakan untuk mewakili Banyuasin ke DPR RI karena saat ini belum memiliki kuota di kandang sendiri. Mudah-mudahan ke depan kita akan wakili. Mohon kepada seluruh masyarakat Banyuasin untuk bersama-sama soliditas untuk menjatuhkan pilihan agar Banyuasin ada di Senayan. Pak Tua dalam rangka silaturahmi akbar Ikatan Keluarga Banyuasin, minta komentarnya Pak. Yang pertama pasti aku ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ikatan Keluarga Banyuasin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan rutin silaturahmi Ikatan Keluarga Banyuasin, Sumatera Selatan, dimana silaturahmi ini sangat kita penting, sangat kita butuhkan dengan selaturahmi kita meningkatkan kebersamaan dan meningkatkan kekompokan tentunya ya lebih khusus lagi untuk Banyuasin lebih baik ya. Khususnya warganya, penduduknya, agar penduduknya dapat berkomunikasi, berkelahmi tentunya akan memudahkan untuk kemajuan Banyuasin lebih baik ke depan, begitu juga terhadap masyarakat Banyuasin pada umumnya. Besar harapan masyarakat Banyuasin untuk mengusung Pak Anton Yuzer ke DPR RI sebagai satu-satunya wakil dari Banyuasin? Minta komentannya Pak? Ya, dengan mengucapkan bismillah, saya telah menyatakan untuk mewakili Banyuasin ke DPR RI. Kenapa? Karena saat ini Banyuasin, putra Banyuasin belum memiliki putranya mewakili di DPR RI. Dalam arti kata, Banyuasin belum punya tuan di kandang sendiri. Mudah-mudahan dengan ke depan, kita akan mewakili Banyuasin tentunya, mohon kepada seluruh masyarakat Banyuasin untuk bersama-sama soliditas kekompekannya untuk menjatuhkan pilihannya agar Banyuasin ada wakil di Sunayan. Dari partai nomor berapa, Pak? Partai saya adalah partai PKB, partai nomor satu, dan saya nomor empat. Dan saya juga sekarang masih menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami, saya atas nama pribadi, mohon dukungan dan doa khususnya warga Banyuasin, umumnya ada 1 Sematera Selatan untuk memilih saya insya Allah saya amanah, mengemban, amanah rakyat.